Seorang petani sawit di Kabupaten Tebo melaporkan oknum anggota Satres Narkoba Polres Tebo ke Propampolda Jambi karena diduga menggelapkan uang 18 juta rupiah miliknya saat penangkapan anaknya yang terlibat narkoba dengan dali menjadi barang bukti. Zainal Abidin, petani sawit di Kecamatan Sumai Kabupaten Tebo bersama dengan kuasa hukumnya Sri Hayani melaporkan oknum anggota Satres Narkoba Polres Tebo ke Propampolda Jambi karena diduga menggelapkan uang 18 juta rupiah hasil penjualan panen kebun sawit miliknya. Penggelapan itu diduga terjadi saat Satres Narkoba Polres Tebo melakukan penggerebekan dan mengamankan pelaku peredaran narkoba yang tak lain adalah anak pelapor. Polisi kemudian membawa tersangka ke rumahnya kemudian dilakukan penggeledahan. Setelah itu polisi turut mengamankan uang 18 juta rupiah milik pelapor sebagai barang bukti transaksi narkoba. Sri Hayani, kuasa hukum pelapor mengatakan uang 18 juta rupiah tersebut bukan merupakan hasil dari penjualan narkoba oleh anaknya melainkan hasil panen sawit. Hingga saat ini uang 18 juta rupiah tersebut belum dikembalikan oleh oknum anggota Satres Narkoba. Diakuinya ada personel Satres Narkoba datang ke rumah untuk mengembalikan uang senilai 3 juta rupiah namun ditolak. Sekarang kita buat laporan dulu terkait masalah Oh, laporannya itu seperti apa? Kita baru buat laporan awal ya. Masalah laporan uang bapak ini dibawa oleh penyidik Satres Narkoba ke rumah istro. Nah, tapi tidak dikembalikan. Berapa banyak bu? Kurang lebih 18 juta, tapi memang dapat info-nya ada penggalian 3 juta. Uang itu diambil waktu kapan bu? Pada saat... Penangkapan bu? Penangkapan bu? Penangkapan bu, bapak ini. Kalau penangkapan mereka dikebun? 18. Itu uang dari mana, pak? Dari asil sawit. Asil sawit. Terus kalau anak bapak itu memang dikatakan memang duit dari narkoba atau bukan? Bukan. Dimasan Jaya, JAK TV melaporkan. JAK TV melaporkan. Terima kasih.